Hoi, saya Masu, kenalin nama gue Riki Ya, udah lama banget gak bahas fakta Toho Jadi untuk hari ini, kita bahas 5 fakta Toho yang mungkin kalian tidak tahu Daripada banyak bacot, kita mulai aja yuk Nomor 1, Suwako bukan Dewa Kodok Di dalam buku Symposium of Post dijelaskan bahwa Suwako bukan Dewa Kodok Tapi Dewa Gunung, atau disebut juga bisa Dewa Bumi atau Dewa Tanah Lalu kenapa dia menggunakan Lambang Kodok? Simple, karena dia suka Kodok Sama juga seperti Kanako, Kanako adalah Dewa Angin dan Hujan Tapi kenapa dilambangkan ular? Ya, simple juga, Suwako melambangkan Kodok dan ular makan Kodok Ini menunjukkan bahwa Kanako menang saat berperang melawan Suwako Nomor 2, Film Yoren dibuat oleh Suwako dan Kanako Di ending Sanai di Toho 12, Sanai tidak bisa pulang saat terjebak di Makai Setelah lawan Hijiri Karena itu, Sanai meminta tolong kepada Hijiri untuk memulangkannya Tapi sebagai bayaran, Sanai mau membantu membuat Kuil Yoren Sanai pun meminta tolong kepada Kanako dan Suwako Hebatnya, jika kalian baca buku Symposium of Post Kuil Yoren selesai dibangun dalam satu malam Seperti cantik perambanan ya Nomor 3, Wakasagi terbang saat hujan Sebenarnya Wakasagi masih ambigu, dia bisa terbang atau tidak ya Maksud gue, di Toho 14, kita bertarung melawannya di danau Ini bisa saja kita melawannya saat dia berenang, bukan terbang Ditambah lagi, jika kalian baca buku Grimoire of Usami Kogasa menggunakan spell card hujan Nah, karena hujan tersebut, Wakasagi bisa berenang atau terbang dengan air hujan tersebut Terbukti di komentar Masa dan Sanai Ikan mulai keluar dan dia berenang di rintikan hujan Nomor 4, Kagero Au Referensi dari John Talbain Jika kalian bermain tahun 14, pasti tahu dong spell card Kagero yang ini Sebenarnya spell card ini referensi dari karakter game Darkstalkers bernama John Talbain Kalian misalkan akan mengerti jika melihat video ini Lucunya, di buku Strength Creator of Outer Worlds, zone terang-terangan bahwa spell card Kagero parodi dari John Talbain Nomor 5, Kagero spesies serigala yang punah Ya, kita masih bahas Kagero nih Jika kalian baca Omake Kagero Disitu tertulis Kagero adalah serigala honsu Spesies yang sudah punah di dunia luar Penasaran, gue coba search di Google Dan, yep, benar Serigala honsu sudah benar-benar punah di muka bumi ini ya Di dunia ya Serigala spesies ini punah sejak tahun 1905 Akibat wabah penyakit menular Misalnya seperti rabies atau lainnya lah Ini agak sedih ya Dan masuk akal dengan toho Ya, maksud gue Gensokyo adalah tempat untuk makhluk yang sudah dilupakan Atau makhluk yang sudah hilang atau punah gitu Jadi masuk akal jika ada Kagero sebagai spesies honsu Karena di dunia nyata Mereka sudah punah Oke, jadi itu aja fakta untuk hari ini Jika ada yang salah atau kurang Gue minta maaf Dan kalian bisa perbaiki semuanya di komentar Oke, kalau gitu sampai disini aja Kalau bisa like, subscribe Dan sampai jumpa lagi dengan gue Riki di video selanjutnya Goodbye Bye